Produsen tahu dan tempe di kota Parepare, Sulawesi Selatan menjerit disebabkan tingginya harga kedelai, yang terus mengalami kenaikan, mengakibatkan ukuran produksi tahu tempe berubah tidak seperti biasanya. Berikut liputannya. Produsen tahu dan tempe di kota Parepare kebingungan mengatur strategi agar usaha mereka tetap berjalan di tengah tingginya kenaikan harga kedelai. Harga kedelai saat ini telah mencapai Rp11.000 per kilogram di mana sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Kenaikan ini merupakan yang keempat kalinya di mana sebelumnya Rp9.500, naik menjadi Rp10.200 hingga Rp11.000, akibat kenaikan ini hasil produksi tahu tempe di kota Parepare menurun. Nandang Permadi, salah satu produsen tahu tempe di kota Parepare sangat merasakan dampak kenaikan tersebut. Ia pun terpaksa mengurangi karyawannya untuk meminimalisir biaya produksi, selain itu ukuran tahu tempe juga ikut dikurangi. Menurut para produsen tahu tempe di Parepare, kenaikan kedelai ini dipicu karena minimnya stok serta lambatnya pengiriman impor kedelai dari luar negeri. Kenaikan ini juga telah berlangsung lama, hingga membuat produsen tahu tempe di kota Parepare menjerit. Tetap tapi isinya dikurangi, soalnya kedelai ini lonjat, naik. Sekarang menjadi mau Rp11.000 per kilo. Itu dari sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp10.300, Rp10.200, barusan ini melonjak sampai Rp10.800. Sampai Rp11.000 per kilo. Karena kerja kurang, dikurangi juga ya. Sebelumnya riawan saya Rp7.000, sekarang Rp5.000, Rp5.000 ya. Para produsen di kota Parepare hanya bisa berharap kepada pemerintah, segera mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga kedelai. Juga para importir yang mempermainkan harga, agar produksi tahu tempe rumahan bisa kembali normal. Dari Parepare Sulawesi Selatan, TV Pare Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax